Sementara itu, Pemirsa, ratusan kader dan simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kalimantan Barat melaporkan akun Facebook AAN Kubur Raya ke Polda Kalimantan Barat. Laporan tersebut buntut dari pelecehan terhadap logo partai yang dirubah dan diposting di media sosial. Terlihat ratusan kader, satgas, dan simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kalimantan Barat menggelar apel siaga di halaman Geraha Merah Putih di Jalan Arteri Supadio Minggu Siang. Apel siaga yang dilakukan oleh kader PDIP ini merupakan salah satu perota partai pasca adanya pelecehan terhadap lambang partai oleh Oknum tidak bertanggung jawab di media sosial beberapa waktu lalu. Diketahui akun Facebook atas nama AAN Kubur Raya telah memposting gambar yang mirip logo PDI Perjuangan dengan merubah warna dan memberi pita pada kepala banting hingga menyulit kemarahan dari kader partai. Sujiwo Bendahara DPD-PDI Perjuangan Kalimantan Barat mengatakan Oknum tersebut meminta maaf dan sudah dimaafkan namun proses hukum harus tetap berjalan dan kasus ini sepenuhnya diserahkan kepada pihak berwajib. Saya melihat arah melecehkannya itu ada yaitu mengganti warna merah menjadi pink kemudian lambang kita dikasih dengan pita warna pink sebagai umat beragama wajib untuk kita maafkan tetapi karena negara kita negara hukum maka proses hukum tetap harus berlanjut pertama supaya menjadi efek jera tidak menimpa bukan hanya PDI Perjuangan partai lain juga supaya tidak sampai terjadi ada lagi misalnya Oknum yang melakukan pelatihan terhadap simbol-simbol atau lambang-lambang partai lain. Dari Kalimantan Barat, Paisal Abubakar, Ainyus melaporkan.